Ini adalah sebuah potret di mana keserakahan dan kebodohan terlihat dalam satu foto. Pada tahun 2013, pejabat di daerah Kiri Nyaga, Kenya meresmikan sebuah jembatan yang telah dibangun dengan biaya 50 ribu dolar. Jembatan asli yang sudah ada sebelumnya sudah sangat tua dan berkarat sehingga perlu dibangun ulang. Jadi, jembatan ini dibangun di tempatnya. Namun, saat foto peresmian dirilis secara online, orang-orang langsung menyadari kalau ini sama sekali bukan jembatan yang baru dibangun. Melainkan jembatan lama hanya saja telah diberi cat warna biru. Nah, ternyata pejabat di daerah tersebut diduga telah mengkorupsi sebagian besar dana pembangunan jembatan tersebut. Sang Gubernur, Joseph Ndati, kemudian ditanya oleh Komite Senat Kenya atas penyalahgunaan dana pembangunan tersebut. Namun, tidak diketahui secara pasti apakah para pejabat korup tersebut mendapat hukuman atau tidak. Untung kejadiannya terjadi di Kenya, kalau di sini mah nggak ada pejabat korup. Apalagi yang ngerugi negara sampai 271 triliun.